Pemerintah Provinsi Jambi Senin Pagi menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-155 Tahun 2023. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sandi. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur berharap peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum betapa pentingnya kebersamaan dalam rangka meneruskan perjuangan. Wakil Gubernur Jambi memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional atau Harkit Nas ke-115 Tahun 2023 di lapangan kantor Gubernur Jambi Senin 22 Mei 2. Wakil Gubernur Jambi memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 Tahun 2023 di lapangan kantor Gubernur Jambi Senin 22 Mei pagi. Harkit Nas ke-115 mengambil tema Semangat Untuk Bangkit dihadiri Sekda Provinsi Jambi Sudirma bersama Ursul Harkit Nas ke-115 mengambil tema Semangat Untuk Bangkit dihadiri Sekda Provinsi Jambi Sudirma bersama unsur Porkopimda, para pejabat Eslon 2, 3, dan 4 yang diikuti peserta upacara dari ASN OPD Lingku Pemprov Jambi serta puluhan siswa diding. Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani disampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional dimaknai dengan memperingati perjuangan bersama baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, pers, komunitas, dan seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan juga kesatuan Tingginya kepercayaan dunia kepada Indonesia menjadi momentum untuk mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam menyambut era pasca pandemi COVID-19 sekaligus perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 Menurut Abdul Hassani, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremonial saja guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional Kita memperingati ini bukan semata-mata hanya semata seremonial tapi intinya adalah mari kita belajari, mari kita kenal, mari kita jadikan contoh bagaimana perjuangan biotomo di dalam upaya memerdekakan Indonesia ini Di sana ada suatu hal yang harus kita dibawa bukan saja unsur tua, unsur apa yang termasuk memudahkan pelajar mahasiswa itu bersatu di sana Ini menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan kita dalam rangka meneruskan perjuangan mengisi kebangkitan ini Abdul Hassani mengajak sejenak untuk menelaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional dalam rangka meneruskan perjuangan, tumbuh, dan melangkah maju dengan semangat untuk bangkit bersama dalam membangun Provinsi Jambi Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!